Nggak sabar mau ketemu sama kamu, sayang. Ini kenapa... Kenapa nggak ada siapa-siapa yang minggir, ya? Itu ambulans harus lewat. Kondisi darurat seperti ini, semua harus lewat. Kenapa nggak ada yang mau lewat? Aku harus bantuin. Eh! Pak! Mulut, mulut, mulut! Kan dulu, Pak! Kesana, kesana! Masuk ke situ, Pak! Masuk ke situ! Masuk ke situ, masuk ke situ! Masuk! 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 Masuk sana, masuk! Ya, lagi, terus, 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 terus! Oke, mundur, hop, hop! Pak, pak, mundur, masuk! Masuk kiri, hop, 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 hop! Kiri, kiri! Udah, sini, Pak! Masuk, masuk! Masuk! Ayo lewat! Masuk! Masuk! Tengas, kenapa kamu bisa duduk di sini, Udah? Saya harusnya kamu di penjara, kan? Kenapa harus di penjara? Saya kan orang baik. Harusnya kamu malu datang ke pabrik saya lagi. Kamu yang menyebabkan semua masalah di pabrik saya. Kamu yang bikin pabrik saya jadi begini sekarang. Lihat aja, Udah. Saya akan perkarakan kamu ke polisi sekarang juga. Mas Raffi itu nggak punya bukti apa-apa, Mas, untuk memperkarakan saya. Hah? Apa? Apa? Oh, lihat aja, Udah. Saya akan dapatkan semua bukti kebusukan kamu. Dan saya akan pastikan, benar lu seperti kamu nggak akan lama-lama di pabrik saya. Nah, silakan aja Mas Raffi lakukan itu, tapi sebentar. Ada satu hal yang penting yang mesti saya tanyakan sama Mas Raffi. Siapa itu pak lawan kesiangan yang udah berani menjamin pabrik ini? Membeli saham pabrik kita yang sedang bermasalah dengan harga tinggi. Orang gila mana itu? Orang gila mana itu? Bukan Pak Radit, kan? Karena kalau Pak Radit yang melakukan itu, itu sama saja. Pabrik ini keluar dari mulut singa, masuk ke kandang harimau. Aku harap bukan Pak Radit yang beli sahamku kemarin. Tapi aku belum bisa tanya ini ke Rianti atau Pak David. Mungkin sebentar lagi mereka datang. Makasih ya, Bu. Makasih ya. Permisi, Bu. Saya pengen tanya, apa peserta dari SD Pasar Minggu udah datang? Peserta dari SD Pasar Minggu selalu sudah datang, Pak. Tapi sampai sekarang belum datang juga. Oh, soalnya kebetulan istri saya emang guru yang nemenin pesertanya ke sini. Dan dia bilang kalau dia udah berangkat ke sini. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Belum ada, Pak. Seandainya mereka sudah hadir, pasti mereka langsung ke sini, Pak. Untuk mengisi buku kehadiran peserta. Oh, baiklah. Saya coba telepon dulu ya. Baik, Pak. Tadi kamu di mana sekarang? Apa bener kamu masih di jalan? Bu Guru cantik. Suster, tunggu sebentar. Ini kan istri dokter Firman. Kenapa, Sus? Katanya tertipan yang bok. Pasti. Ayo. Ayo. Sayang, sayang. Tunggu dulu. Bu Guru cantik. Sayang, tunggu dulu. Tunggu di sini ya. Ya. Susar, Indah pengen masuk, Susar. Kalau Indah sendiri, Indah bisa disulik. Tunggu dulu ya, sayang, ya. Karena kalau di sini itu banyak virusnya, ya. Emang kamu mau ketularan? Ya, tapi Bu Guru cantik kenapa? Bu Guru cantik. Guru cantik nggak apa-apa. Guru cantiknya lagi diperiksa dulu. Jadinya, Ade sama Susar dulu. Tapi Indah pengen ke sana. Indah pengen ke sana. Kok aku nggak lihat ya? Indah sama Tahari? Atau mereka belum sampai? Kok ini banget di jalanan? Kata tadi, udah jalan. Iya, Susar. Kenapa? Halo, Dokter Firman. Maaf, Dok. Dokter di mana, Dok? Saya masih di luar. Kenapa? Ini, Dok. Istrinya Dokter Firman. Masuk IGD, Dok. Tadi didampingi sama anak kecil, Dok. Sepertinya anak muridnya, Dok. Istri saya kenapa? Istri saya kenapa, Susar? Menurut informasi, istrinya Dokter Firman tertimpa neonbok di jalan, Dok. Oke, saya akan ke sana sekarang. Tolong jagain istri saya, Susar. Tolong. Tolong, Tolong aku. Maaf, 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 maaf. Saya buru-buru, tolong. Saya buru-buru. Tolong. Tolong binggir, tolong binggir. Tolong. Tolong, maaf. 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 Wah, untung banget Pak Wap datang. Bantuin saya gantiin ban, Pak. Iya. Makanya Pak Rapi besok-besok jangan nyetir sendiri nape. Ntar kan kalau ada begini-beginian jadi repot. Iya, makasih, Pak. Iya. Mas. Ternyata bukan masalah pabrik aja ya, Mas. Mobil aja sampai ada masalah aja. Sial banget hidupnya Mas Ramy. Halo. Innalilahi. Jadi tarik kecelakaan. Eh, Man. Indah gimana, Man? Kamu mau ke rumah sakit sekarang? Rumah sakit mana, Man? Oke, oke. Oke, saya ke sana sekarang. Iya, makasih. Indah, Indah, Indah kenapa, Mas Ramy? Saya gak perlu jawab kamu. Eh, Mas Ramy! Indah kenapa? Saya bilang. Jangan sentuh saya. Saya ini bapak kandungnya Indah. Saya perlu tahu Indah kenapa. Pak. Udah selesai, Pak? Udah, udah nih, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Cepet, Pak. Cepet, Pak. Mas Ramy. Mas Ramy itu jangan kayak Pak Radit ya. Ngaku-ngaku anak saya sebagai anak sendiri. Saya perlu tahu Indah kenapa. Jangan pernah samakan saya sama Radit. Ya, lalu Indah kenapa saya bapak kandungnya? Perlu tahu, Mas. Apa yang terjadi sama anak saya? Di mana Indah? Indah di rumah sakit sejahtera. Gua harus sampai duluan sebelum Mas Ramy. Awas aja, Mas Ramy. Kalau sampai anak gua kenapa-napa? Gua bakal langsung bawa anak-anak gua menjauh dari dia. Pak, rumah sakit sejahtera. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Gimana keadaan istri saya? Istri dokter sudah dipindahkan ke ruang operasi, dok. Dokter Wixu dan dokter lainnya sudah membantu dokter di sana. Oke, terus anak kecil yang dibawa sama dia, Indah, itu gimana? Oke, Pak. Udah, Lina. Firman. Indah, kamu gak apa-apa kan, sayang? Indah, gak apa-apa kok, Om Firman. Indah diselamatin Bu Guru Jantik. Karena ada nine box yang hampir jatuh ke Indah. Om Firman, tolong selamatin Bu Guru Jantik. Indah gak mau Bu Guru Jantik meninggal ke Ibu Indah. Indah, enggak, 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 kakak. Sayang, tenang. Kamu tenang ya, sayangnya. Kamu tenang ya. Indah bantu. Indah bantu dengan doa, oke? Iya, Om. Ya, sekarang Om akan pergi ketemu sama Bu Guru Jantik. Indah disini dijaga sama suster, oke? Ya, Om. Ya, suster. Tunggu jagain ya, suster. Baik, baik. Terima kasih, Indah jaga ya. Sudah. Sudah. Suster. Dokter Firman, operasinya sudah dimulai. Ya, bukannya nunggu saya datang dulu. Karena sudah terlalu lama menunggu, dokter Maulana memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena kondisi istri dokter sangat menurun. Saya harus melihat istri saya. Saya harus mengawasi operasinya. Ya, minggir, uster. Ya, siap. Jadi untuk penanganan pasir, kita akan lebih fokuskan kepada kedua matanya ya? Iya, bro. Matanya? Emang kenapa dengan mata istri saya? Dokter Firman, silahkan tunggu di luar. Percayakan operasi ini pada kami. Ya, ini istri saya. Saya berhak dan saya pengen tahu kenapa dan apa yang sebenarnya kondisinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.